Halo Um, jumpa lagi di channel saya, Bu Pizia Oke, kali ini project-nya unboxing ya Ini apa? Kita lihat isinya ya Pas itu sudah padanya maju-julnya Kita buka aja Lalu usaha saja datang paketnya Ini jam menunjukkan pukul 9.15 ya Oke Setelah kemarin reading Isanmori dengan salah satu temen subscriber Om Iwan Silahkan di subscribe channelnya Oke, helm snail Setelah muter-muter dari toko orange, toko merah, toko hijau Akhirnya dapat juga Ini barang susah nyami ke amun ini Susah banget nyariin Beberapa seller Ya, ketemu penyakit seller ya Seller-seller model Apa namanya? Hmm Barangnya udah kosong Tapi masih dipasang di lapak Jadi waktu tanya Barangnya kosong Oke Kita cek ya Senil FS FFS1 ya Warna hitam doff Visornya Biru Terus puncian model DD-ring Double D-ring Manual book-nya Saya nggak akan membicarakan ini ya Fitur fitur Apa? Speknya lah Saya jujur kurang begitu paham Soal perhelman Jadi tinggal pakai aja Oke Ini saya pesen size L ya Karena menyesuaikan lingkar kepala Sebenernya kalau Menyesuaikan lingkar kepala saya sih M sebenernya Cuman saya jaga-jaga aja Saya order yang L FFS1 Iridium Biru ya Seperti ini barangnya Ventilasi Dua Ada dua ventilasi depan Yang bagian mulut Terus Atas Ada ventilasi juga Ini buat Input ya Buat inputnya Ini buat siapa ini Oh ini buat input juga Bagian samping juga ada Input Yang belakang exhaust Yang belakang exhaustnya Exhaustnya Oh Exhaustnya nggak ada ini Berarti Exhaustnya permanent ya Terus ini buat Spoilernya Warna hitam Udah model baut ya Model baut Sistemnya Sistemnya D-D-ring Bia toh pake Dapatnya paham D-D-ring Oke Lalu pertama ini Pake model D-D-ring Oke gitu ya Helmnya seperti ini Nanti kita coba Deseret Ringan sih Ringan banget ini Helmnya Ringan banget Saya biasanya kan pake helm ini Nah ini Ini sebenernya helm Bawaan Ini ya Bawaan dari Ninja RR ya Tapi saya ripin Jadi thumb dock Tapi semua hijau Biasanya pake ini Nanti kita coba pake itu Beratnya beda Hmm beda Berat ini Ini bisa dibilang Helm Full face Yang beratnya Paling ringan Beratnya cuma 1,3 kilo Di brosurnya Seperti itu Oke Ini penampakan helm Yang sudah terpakai Seperti ini Gak terlalu sesak sih Gak terlalu sesak Nyaman Cukup nyaman Ini ventilasi kan ada Empat ya Berarti maksudnya ya Ini ada dua Sini Terus yang bagian atas Sini Ini 6 Ada 6 Maaf ada 6 Ini Tapi rekomendasi ya Rekomendasi yang sini Yang bagian sini Mending ditutup aja Misalnya bikin suara Nging gitu loh Kalau lagi jalan tuh Kalau ditutup Jadi kalau visor Ditutup Agak gelap Sedikit sih Tapi Gelapnya Cuma berapa persen Mungkin Sekitar 10% Saja sih 10% Sampai 20% Dan Warnanya kuning Warnanya Iya Warnanya kuning Kuning Oke Nyaman kok Dipakai kok Ringan Yang jelas Satu ringan Ini belum Tak coba Buat konten sih Belum Tak coba Buat Ngevlog Baru Barusan aja Tak pasangin ini Pasangin Monteng ini Sama Buat Pasang mikrofon Oke Ini helm Saya dapatkan Seharga Rp750.000 Belum ongkir Di toko hijau Ongkirnya Tadi sekitar Rp20.000 Soalnya Di kemasan Di boxnya Itu Ongkirnya Kedetek 4 atau 6 kilo Kedusnya Itu Nah Gimana ya Kalau ini Ada double visor Sebenarnya lebih Enak sih Cuman gak apa-apa Gini aja lah Double visor Itu malah Bikin helm Itu jadi berisik Soalnya Saya juga Pake ini Oke NHK Yang Godzilla NHK Godzilla Ini kan ada Double visor Bikin helm Jadi berisik Soalnya Itu ya Senil FFS1 Harga Rp750.000 Barangnya Susah Banget Barangnya Susah Banget Ada seller Yang info Ke saya Semua Stok Toko Katanya Habis Terus Barang dari Pabrik itu Belum produksi Itu Infonya Seperti itu Wukum ya Gitu dulu ya Jangan lupa like Comment Subscribe Thank you Bye Gitu